Saudara memasuki hari kelima pencarian Rabu kemarin, area pencarian korban banjir lahar hujan di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat di Perluas dan personel tim pencarian ditambah dari TNI Polri, Basarnas hingga Sukarelawan. Selain penambahan personel, pencarian juga melibatkan dua anjing pelacak dan menggunakan drone. Selain pencarian, hari ini Pemkap juga memaksimalkan proses pembersihan kawasan terdampak dari material sisa banjir lahar hujan. Satu batalion marinir, satu batalion TNI AD, satu batalion Polri, dan juga Basarnas hingga lawan ada empat batalion kita siapkan hari ini dalam pencarian. Untuk alat berat sampai saat ini tentu kalau ada yang masih ingin membantu kami menerima, tapi yang ada kami maksimalkan. Masih ada rumah penduduk yang belum juga bisa kita keluarkan dari rumpur. Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade dalam akun Instagram pribadinya, menyebut tengah mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Sumatera Barat untuk meninjau dan memberi bantuan kepada warga terdampak banjir lahar hujan Gunung Marapi. Pagi ini kita ke Padang Sumatera Barat dalam rangka mendampingi Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto yang tiga presiden terpilih Republik Indonesia yang akan mendarat jam 9 pagi di kota Padang Sumatera Barat Bandara Internasional Menteri Pertahanan Pak Prabowo secara mendadak memutuskan ke Sumatera Barat dalam waktu bulan Indonesia setelah memaksanakan kunjungan kerja di Abu Dhabi dan juga Doha, beliau memutuskan dan tulis datang ke Sumatera Barat karena melihat adanya bercanda alam di Sumatera Barat. Insya Allah hari ini Pak Prabowo akan memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang terlibat musimah. Mudah-mudahan ini bisa meninggalkan beban masyarakat Sumatera Barat. Saudara hari ini Kepala BMKG, PVMBG dan pihak dari PUPR meninjau beberapa aliran sungai di sekitar Sumatera Barat untuk mengetahui apa saja upaya yang akan dilakukan pihak terkait guna mencegah bencana lahar hujan susulan sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Bukit Tinggi Sumatera Barat. Putu setelah meninjau aliran sungai, apa saja evaluasi dari BMKG dan PVMBG? Ya selamat siang Tili dan juga Saudara memang kalau melihat bagaimana tinjauan dari BMKG ini memang fokusnya itu khususnya mengenai cuaca dan juga kondisi di hulu sungai. Tadi berdasarkan tinjauan kurang lebih melalui pantauan udara dengan menggunakan heli selama kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit berada di utara memantau kurang lebih ada 25 aliran sungai yang ada di kawasan Sumatera Barat. Ini memang permasalahannya adalah di hulu sungainya sendiri dari Gunung Marapi masih ada banyak material vulkanik yang bercampur juga dengan batu-batuan besar kemudian longsor ini juga terjadi di beberapa titik dan itu juga tentu menambah jumlah material yang ada di hulu sungai. Nah tidak hanya itu selain batu-batuan kemudian tanah longsor kemudian ada juga pohon-pohon besar yang terangkut dan tertahan oleh bendungan alami yang memang terbentuk di area hulu. Tapi bukan berarti baik karena menurut pantauan dan juga diskusi yang dilakukan antara kepala BMKG kemudian juga ada dari ahli vulkanologi yang tergabung dalam lembaga PVMBG kemudian juga dari PUPR ini menyebut tinggal menunggu waktu saja jika jumlah ataupun debit air ini tidak diatur kemudian juga tidak dipecah begitu nanti akan bisa menyebabkan muatan-muatan tersebut turun dengan kecepatan tinggi mengarah ke area-area di sekitar Gunung Marapi. Sehingga yang tadi disimpulkan oleh kepala BMKG sebetulnya selain early warning system dari sisi cuaca terkait dengan jumlah curah hujan kemudian juga bagaimana situasi awan dan kecepatan angin yang terjadi di langit begitu ya yang dipantau melalui satelit ini juga diperlukan early warning system di sungai jadi ada beberapa sensor begitu secara sederhana saya jelaskan Tili dan juga saudara yang dipasang di hulu sungai dan juga di beberapa muara-muara atau aliran sungai sehingga nanti ketika ada debit air yang besar ataupun juga membawa material-material yang besar ini bisa kemudian dibaca oleh sensor tersebut dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berjaga di area aliran sungai dan bisa melakukan evakuasi ataupun juga keputusan-keputusan lain bagi masyarakat yang ada jadi ini salah satu rekomendasi yang nanti akan disampaikan dalam rapat koordinasi yang akan digelar sore hari ini antara kepala BNPB kemudian juga seluruh pejabat mulai dari BMKG, PVMBG sampai dengan PUPR dan juga tentu saja pejabat daerah bahwa salah satu rekomendasi yang akan diberikan adalah pemasangan atau pembangunan early system warning yang ada di area hulu sungai Tili Putu, terkait curhat hujan yang masih tinggi di Sumatera Barat apa yang langkah yang akan dilakukan BMKG untuk mengantisipasi banjir lahar hujan susulan? Tentu modifikasi cuaca ini dilakukan bagaimana kemudian tadi juga sudah disepakati modifikasi cuaca dilakukan dari tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 tetapi kalau memang dibutuhkan untuk kemudian membantu bagaimana proses pencarian ataupun juga renovasi maka modifikasi cuaca ini masih bisa dilakukan berikut pernyataan lengkap dari kepala BMKG Dwi Korita Karnawati Sumatera Barat ini adalah wilayah yang hampir sepanjang tahun hujan musim kemarau pun akan hujan jadi tidak mempunyai musim kemarau yang kering gitu ya artinya selama di atas masih ada tumpukan sedimen pohon-pohon yang tumbang ya tumpukan tanah dan hujan mengguyur di atas meskipun di bawah tidak ada hujan terang benderang seperti ini tapi kalau atasnya hujan seketika ini kecepatannya sangat tinggi bisa bagian bawah terkubur begitu jadi poin itu kalau TMC sendiri Bu modifikasi cuaca ini ini hanya akan dilakukan selama masa tanggap darurat atau masih akan terus dilakukan sampai proses misalnya pembentukan bendungan itu selesai dikerjakan oleh PUP nah untuk sementara kami ini dengan BNPB dikoordinasikan dengan BNPB kami yang melakukan itu sampai tanggal 19 namun tentunya ada evaluasi kalau potensi bahaya mengintai dari atas masih cukup tinggi kita akan berupaya kami terutama kami akan merekomendasikan untuk dilanjutkan ya jadi kalau melihat bagaimana kemarin contohnya saja dari pihak BMKG ini melakukan dua kali sorti atau dua kali penerbangan dengan menebar masing-masing tiap sortinya minimal ini membawa satu ton garam yang kemudian disebar dan ini cukup efektif bagaimana kemarin memang tidak turun hujan tapi kalau melihat bagaimana situasi hari ini pada tanggal 16 Mei 2024 kami catat di beberapa wilayah baik itu di titik saya melaporkan saat ini di Bukit Tinggi kemudian di Tanah Datar di Padang Pariama dan juga di Agam yang merupakan titik-titik yang sebetulnya kemarin menjadi lokasi yang mendapatkan dampak terparah ini kembali turun hujan dengan curah yang juga cukup tinggi tentu saja ini menjadi catatan bagaimana kemudian BMKG bisa kembali melakukan modifikasi cuaca agar efeknya ini berlaku seperti kemarin tidak turun hujan tidak ada longsor ataupun juga banjir lahar dingin susulan sehingga proses evakuasi ataupun juga pembersihan hilir sungai ini bisa dilakukan pembersihan jalan bisa dilakukan jadi masyarakat ini juga bisa beraktifitas dan bisa menuju ke titik-titik yang juga tentu saja aman Tili yang diperoleh pihak PWPR terkait mitigasi bencana seperti apa? Sekarang yang sudah dimiliki atau sudah dibangun oleh BWSS ya Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 atau Padang ini memang sudah memiliki dua sabuk pemecah aliran sungai jadi kalau kita gambarkan secara sederhana Tili memang bedanya adalah bendungan ini menutup secara total sementara sabuk ini menyaring jadi kalau ada material-material besar seperti bebatuan kemudian pohon-pohon tumbang yang besar-besar sekali kalau Anda menyaksikan bagaimana dampaknya kemarin yang sampai ke area permukiman warga ini memang perlu dibangun sabuk tambahan jadi kalau melihat bagaimana tinjauan awal tadi dari dua sabuk yang sudah ada ini akan ditambah jumlahnya sekitar 25 lagi dan berikut pernyataan dari PPK OPSDA 2 BWSS Sumatera 5 Padang Satyatriawan kalau dari peninjauan kemarin itu kita butuh 25 lagi 25 satu dulu satu unit sabuk ditambah di bangkahan dan malana tadi dua sabuk jadi 27 totalnya nanti masing-masing sabuk itu akan kapasitasnya berapa Pak kalau yang sudah ada ini kurang dari 30 ribu kubik ya ini akan dikaji lagi nanti di desain ini karena ya kelihatan dengan yang kita bangun ini kan cuma 30 ribu ya dibilang tidak bermanfaat ya sangat bermanfaat sebetulnya tapi untuk ke depan mungkin akan tampungan akan lebih besar ditingkatkan kapasitasnya akan kita tingkatkan jadi selain kemudian membangun tapi masalah debit dan juga kapasitas dari sabuk-sabuk ini juga nanti akan ditinjau lagi bagaimana yang kemudian perlu dibangun dan tentu saja ini penyesuaian dengan masing-masing sungai yang ada jadi bisa jadi untuk tahap awal masing-masing dipasang satu sabuk tapi nanti seiring berjalannya waktu jika memang karakteristiknya ini memerlukan lebih dari satu sabuk PUPR di kawasan ini juga menyebut akan membangun sabuk lagi jadi misalnya di hulu satu kemudian di muka hilir satu dan nanti ada satu lagi di penghujung nah ini sesuai bagaimana kemudian karakteristik sungainya nanti selain dari rombongan BMKG dan juga PVMBG dan juga PUPR yang tadi sudah mengudara terlebih dahulu sekitar pukul 9 rombongan BNPB ini juga akan ikut terbang menggunakan heli untuk melihat bagaimana tinjauan udara dari sekitar kawah dan juga area-area karena nanti di rapat koordinasi ini juga salah satu pembahasannya adalah mengenai soal relokasi kita mencari bagaimana tempat yang paling aman jarak yang paling aman dari gunung marapi supaya masyarakat bisa beraktifitas masyarakat kemudian juga bisa melakukan aktivitas perdagangan ataupun juga mengurus sawahnya masing-masing tetapi bukan di wilayah yang berbahaya Tili kembali ke Anda di studio baik sudah ada evaluasi kemudian juga ada rencana relokasi juga ada early warning system dan juga modifikasi cuaca yang dilakukan agar bencana di Sumatera Barat bisa segera teratasi terima kasih Jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dari Bukit Tinggi Sumatera Barat terima kasih terima kasih